Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah tes SKD dan berhasil lolos passing grade Semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti proses proses seleksi tahap kedua yaitu seleksi kompetensi bidang Alangkah baiknya membaca lebih detail tentang pengumuman seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebelian Riset dan Teknologi tahun 2021 terhusus untuk poin SKB Untuk materi SKB kebutuhan jabatan tenaga pendidik atau dosen terdiri atas 6 subtes Yang pertama ada etika dan tridharma perguruan tinggi Proporsinya 10% Literasi Bahasa Inggris 15% Penalaran dan pemecahan masalah 20% Dimensi Psikologi 15% Wawancara 20% Dan yang terakhir ada praktik mengajar atau mikro teaching dengan proporsi 20% Sedangkan materi SKB untuk kebutuhan jabatan tenaga kependidikan atau non-dosen terdiri atas 6 subtes Yang pertama ada Literasi Bidang Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Proporsinya 15% Literasi Bahasa Inggris 10% Penalaran dan pemecahan masalah 30% Dimensi Psikologi 20% Wawancara 10% Dan unjuk kerja 15% Ketentuan lain Dalam hal unjuk kerja tidak dilakukan Maka proporsi untuk dimensi Psikologi dan wawancara adalah Dimensi Psikologi menjadi 30% dan wawancara menjadi 15% Untuk ambang batas atau passing grade akan ditentukan lebih lanjut yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan SKB Poin penting pelamar akan dinyatakan gugur apabila yang pertama tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB yang kedua tidak memenuhi ambang batas atau passing grade SKB yang telah ditentukan Selanjutnya tempat pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian Ya jadi itulah teman-teman terkait materi SKB di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jadi dalam belajar dan mempersiapkan diri sebaiknya teman-teman tetap mengacu pada materi SKB yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan apakah sebagai tenaga pendidik atau dosen maupun sebagai tenaga kependidikan atau non-dosen Sebelum lanjut videonya jangan lupa like subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya Oke teman-teman jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama Nah soalnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengatur tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah Apakah A. Nomor 3 tahun 2020 B. Nomor 2 tahun 2020 C. Nomor 6 tahun 2020 dan D. Nomor 5 tahun 2020 Ya jadi teman-teman Ya jadi teman-teman jawaban yang benar adalah D. Nomor 5 tahun 2020 Nah untuk penjelasannya teman-teman bisa download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi Lanjut soal nomor 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi adalah Apakah A. Nomor 4 tahun 2020 B. Nomor 3 tahun 2020 C. Nomor 7 tahun 2020 atau D. Nomor 8 tahun 2020 Ya jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 3 tahun 2020 Untuk penjelasannya teman-teman bisa download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi Lanjut soal nomor 3 Kesatuan Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi adalah Apakah A. Perguruan tinggi B. Fakultas C. Program studi atau D. Sekolah tinggi Jadi jawaban yang benar adalah C. Program studi Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Dikatakan bahwa program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi Oke lanjut ke soal nomor 4 Ada 5 kriteria atau keterangan yang pertama amat baik kedua baik tiga baik sekali empat unggul lima sangat baik Pertanyaannya manakah yang termasuk peringkat program studi dan perguruan tinggi Apakah A. 1, 2, dan 3 B. 3, 4, dan 5 C. 1, 4, dan 5 atau D. 2, 3, dan 4 Ya teman-teman jadi jawaban yang benar adalah D. 2, 3, dan 4 Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat Pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi Pada bab 2 tentang akreditasi dikatakan bahwa peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi terdiri atas A. Baik B. Baik sekali dan C. Unggul Lanjut soal nomor 5 Jangka waktu berlakunya akreditasi untuk program studi atau perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN PT selama titik-titik tahun Apakah A. 4 tahun B. 5, C. 6, atau D. 3 Ya jadi jawaban yang benar adalah B. 5 tahun Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Dikatakan bahwa Jangka waktu berlakunya akreditasi untuk program studi atau perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN PT selama 5 tahun Lanjut ke soal nomor 6 Program studi atau perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat baik dan akan menaikkan peringkat akreditasi ke peringkat baik sekali atau peringkat unggul dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada BAN PT sebelum jangka waktu titik-titik tahun Apakah A. 4, B. 5, C. 6, atau D. 3 Ya jadi jawaban yang benar adalah B. 5 Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 pada pasal 7 dikatakan bahwa program studi atau perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat baik dan akan menaikkan peringkat akreditasi ke peringkat baik sekali atau peringkat unggul dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada BAN PT sebelum jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 berakhir Lanjut ke soal nomor 7 LAM dan BAN PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan tahapan akreditasi adalah A. Evaluasi data dan informasi B. Penetapan peringkat akreditasi C. Perencanaan dan pengumpulan instrumen akreditasi D. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi jadi jawaban yang benar adalah C. Perencanaan dan pengumpulan instrumen akreditasi bagian C bukan merupakan tahapan akreditasi untuk penjelasannya teman-teman bisa melihat langsung pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi Pada pasal 12, ayat 2 dikatakan bahwa tahapan akreditasi terdiri atas 3 yang pertama evaluasi data dan informasi yang B. Penetapan peringkat akreditasi dan yang ketiga pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi Lanjut ke soal nomor 8 1. Asesor, 2. Direktorat terkait, 3. PD Dikti 4. Fakta hasil asesmen lapang, 5. Tim independen akreditasi Pertanyaannya manakah yang bukan termasuk informasi untuk pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi? Apakah A. 1 dan 5 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4 atau D. 2 dan 5 Jadi jawaban yang benar adalah A. 1 dan 5 Jadi asesor dan tim independen akreditasi bukan termasuk informasi untuk pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Pasal 15 mengatakan bahwa LAM atau BAN PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari 1. PD dikti 2. Fakta hasil asesmen lapang dan yang ketiga Direktorat terkait Lanjut ke soal nomor 9 BAN PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi dan didukung oleh sekretariat yang dikepalai oleh apakah A. Pejabat Setara Eslon 2 B. Pejabat Setara Eslon 3 C. Pejabat Setara Eslon 1 dan D. Kepala Direktorat yang terkait Jawaban yang benar adalah A. Pejabat Setara Eslon 2 Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Pada pasal 17 ayat 4 dikatakan bahwa BAN PT didukung oleh sekretariat yang dikepalai oleh pejabat Setara Eslon 2 dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan Lanjut Soal nomor 10 BAN PT merupakan badan non-struktural di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab kepada A. Direktorat Pendidikan Tinggi B. Sekretaris Jenderal Kemdikbudikti C. Presiden atau D. Menteri Jawaban yang benar adalah D. Menteri Jadi teman-teman bisa lihat penjelasannya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Pada pasal 17 ayat 2 dikatakan bahwa BAN PT merupakan badan non-struktural di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri Lanjut soal nomor 11 BAN PT dibentuk oleh Menteri yang bukan termasuk tujuan dan wewenang BAN PT di bawah ini adalah A. Mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi B. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan standar pendidikan tinggi C. Melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM D. Menentukan susunan organisasi LAM yang terdiri atas majelis akreditasi dan Dewan Eksekutif ya jadi jawaban yang benar adalah D. Menentukan susunan organisasi LAM yang terdiri atas majelis akreditasi dan Dewan Eksekutif untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 pada pasal 18 disebutkan beberapa tugas dan wewenang BAN PT ya jadi untuk pilihan A, B, dan C terdapat pada pasal 18 dan merupakan tugas dan wewenang BAN PT sedangkan untuk poin D menentukan susunan organisasi LAM bukan merupakan tugas dan wewenang BAN PT menurut pasal 18 lanjut soal nomor 12 keanggotaan atau proses pengambilan keputusan majelis akreditasi bersifat kolektif dan kolegial keanggotaan majelis akreditasi menurut pasal 20 ayat 2 paling banyak titik-titik orang apakah A, 8 B, 9 C, 10 atau D, 11 ya jadi teman-teman jawaban yang benar adalah B, 9 orang untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat langsung pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 sangat jelas dikatakan bahwa keanggotaan majelis akreditasi berjumlah gasal paling sedikit 7 orang dan paling banyak 9 orang termasuk 1 orang anggota dari profesional yang ditunjuk oleh Menteri oke selanjutnya soal nomor 13 ada 6 poin yang pertama usia paling tinggi 64 tahun pada saat mendaftar 2 tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman 3 dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional yang keempat berpendidikan doktor yang kelima memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan yang keenam memiliki integritas yang tinggi pertanyaannya manakah yang bukan termasuk persyaratan anggota majelis akreditasi apakah A 1, 2, 3, dan 4 B 2, 3, 4, dan 6 C 3, 4, 5, dan 6 atau D 1, 2, 4, dan 6 untuk mengetahui manakah jawaban yang benar kita langsung lihat ke peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 yang pertama usia paling tinggi 64 tahun pada saat mendaftar benar yang kedua tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan benar yang ketiga dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional benar yang keempat berpendidikan dokter benar yang kelima memiliki jabatan akademik paling rendah lektor itu salah ya karena yang benar adalah memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala selanjutnya memiliki integritas yang tinggi poin ke enam itu juga benar jadi jawaban yang tidak tepat adalah poin kelima yaitu memiliki jabatan akademik paling rendah lektor nah untuk menjawab pertanyaannya kita langsung mencari pilihan jawaban yang ada nomor limanya nah sehingga jawaban yang benar adalah C karena pada pilihan C ada poin lima oke soal selanjutnya siapakah yang memiliki wewenang untuk mengelola asesor ban PT mulai dari rekrutmen pelantihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor apakah A. Dewan Eksekutif B. Menteri C. Majelis Akreditasi dan D. Lam ya jadi jawaban yang benar adalah A. Dewan Eksekutif untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor lima tahun 2020 pada pasal 29 dijelaskan tugas dan wewenang Dewan Eksekutif salah satunya pada poin M yaitu mengelola asesor ban PT mulai dari rekrutmen pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor lanjut ke soal nomor terakhir yaitu nomor 15 ban PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap titik-titik tahun apakah A1 B2 C3 atau D4 jadi jawaban yang benar adalah B 2 tahun untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 pada Pasal 53 disebutkan bahwa ban PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap 2 tahun oke teman-teman jadi itulah tadi 15 contoh soal untuk SKB bagian literasi bidang pendidikan dan kebudayaan semoga videonya bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe video ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati